Terima kasih. Terima kasih. Yuk jaga hutan Indonesia. Jangan sampai generasi mendatang tertimpa keseringan karena kurang cadangan air. Aduh, kau sudah mandi di sungai sering lupa waktu. Jadi lupa kalau ada tugas dari paman untuk mencari rotan. Syukurlah rotan icaran kami belum ada yang ambil. Batang tanaman rotan dilindungi oleh pelepah berdori. Jadi kami harus membersihkannya dahulu. Mirip dengan tanaman bambu, batang rotan pun berluas-luas dengan ukuran antara 15 hingga 30 cm. Biasanya memiliki diameter sebesar 2 hingga 8 cm. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menghilangkan haus, air rotan ini juga dipercaya masyarakat berhasil sebagai obat panas dalam. Rotan sudah di tangan, dagapun hilang. Ayo, saatnya pulang. Teman, rotan yang kami ambil tadi mau paman pakai untuk membuat papu walu. Yaitu memasak labuk kuning atau walu dengan cara tradisional menggunakan uap rotan. Penasaran cara masaknya seperti apa? Simak baik-baik ya. Pertama, gali lubang di kedua sisi. Karena kami akan memasak dua buah labuk kuning, aku dan Gusti masing-masing akan membuat satu lubang untuk mengubur buah labuk kuning. Sementara paman akan membuat satu lubang lagi untuk membuat api. Beri jarak antara lubang sisi satu ke sisi lainnya sejauh satu hingga dua meter. Tergantung panjang rotan yang kita siapkan. Setelah ketiga lubang selesai, hubungkan antara sisi lubang dengan galian kecil untuk mengubur rotan sebagai media penghantar panasnya. Selanjutnya, bersihkan lapisan ujung rotan supaya pori-pori rotan terbuka dan maksimal menghantarkan uap panas ke dalam labuk. Sambil menunggu barang apinya jadi, aku harus membuat satu buah lubang untuk memasukkan ujung rotan ke dalam labuk. Lubangnya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Sesuaikan dengan ukuran rotan. Sebelum dikubur, bungkus labuk kuning dengan daun pisang dan sisakan bagian lubang untuk memasukkan ujung rotannya. Ayo, kita masak Papu Walu-nya. Pertama, kita masukkan labuk ke dalam lubang dan kubur menggunakan tanah. Kemudian, diikuti dengan rotan yang ujung satunya berada di lubang api. Kata paman, rotan mempunyai rongga pori-pori yang cukup banyak di dalamnya. Selain itu, rotan juga menyimpan cadangan air di dalam batang. Saat ujung rotan dipanaskan, maka uap panas akan menjalar dan masuk ke ujung lainnya. Nah, uap panas inilah yang akan mematangkan labuk kuning dari dalam. Sementara, bungkusan daun dan tanah yang menutupi labu dan rotan berfungsi untuk menjaga supaya uap panas tidak keluar. Kita tunggu sampai labunya masak ya. Cara memasak seperti ini dilakukan nenek moyang kami saat bertahan hidup di dalam hutan. Setelah 2 hingga 3 jam, labunya akan matang seperti dikukus. Sudah kebayangkan rasanya Labu kuning mempunyai teksturnya lembut dan rasanya sedikit manis Ditambah parutan kelapa yang gurih membuat lidah terus bergoyang Kata buburu labu kuning mengandungnya gigi yang tinggi Dari vitamin A yang baik untuk kesehatan mata Sampai vitamin E yang baik untuk kulit Hingga kalori karbohidrat sebagai sumber cendaga Terima kasih telah menonton!